Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya perkenalkan saya Nolotika Rahayu dengan IMK1 Adol 23038 nah sekarang ini saya sedang berada di Pantai Nambung saya akan menjelaskan dampak didegradasi pelangi mangrove terhadap jilai efisif take care oh iya teman-teman kalian tau gak Pantai Nambung ini dulunya hutan bakau loh lalu diubah menjadi destinasi wisata oleh salah satu pun usaha karena tak sengaja melihat pasir putih di sekitar hutan bakau ini kemudian dijadikanlah tempat wisata yang sekarang kita kenal dengan Pantai Nambung Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hutan mangrove atau biasa dikenal dengan pohon bakau hutan mangrove adalah ekosistem yang tumbuh di wilayah pesisir di sepanjang garis pantai di daerah tropis dan subtropis nah, mangrove biasanya ditumbuhkan di daerah subtropis dan tropis di sepanjang garis pantai di seluruh dunia mereka tumbuh dengan daerah kondisi lingkungan pesisir yang keras seperti muara sungai laguna eksturasi dan tuluk yang terpengaruh oleh air laut pasang surut nah, ekosistem ini terdiri dari pohon-pohon mangrove yang tahan terhadap air laut yang kersin dan juga kondisi lingkungan pesisir yang keras biasanya mangrove ini memiliki akar yang kuat dan kompleks yang mampu menahan tanah dan lumpur di sekitarnya terjadi degradasi pun mangrove memiliki dampak yang signifikan pada wilayah pesisir kenapa? karena mangrove adalah ekosistem yang penting bagi mereka agar dapat menjadikan berbagai manfaat termaksud melindungi pantai dari abdaksi dan badai menjadikan habitat bagi berbagai spesies laut serta mengurangi dampak gelombang pasang ketika pohon mangrove didegradasi wilayah pesisir menjadi lebih rentan terhadap erosi tanah banjir dan juga kerusakan akibat badai selain itu berkurangnya mangrove juga menhilangkan habitat penting bagi berbagai spesies ikan burung hewan lainnya yang dimana dapat mengganggu keselarasan ekosistem laut selain itu mangrove juga berperan sebagai penyarap karbon yang penting untuk mengurangi tingkat kabur dioksida di asma sehingga degradasi mereka dapat berdampak pada perubahan iklim global oleh karena itu perlindungan dan restorasi mangrove sangat penting untuk memperhatikan keselimbangan ekosistem dan memitigasi dampak perubahan iklim so itu dia penjelasan singkat saya terakhir dampak di generasi pohon mangrove terhadap dua pesisik semoga bermanfaat saya pamit undur diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax